Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedaulatan Rakyat Sahabat semua Di pekan kemarin Saya baru dapat kabar informasinya hari ini Ini ada deklarasi Yang luar biasa Penuh, ramai Bukan seperti deklarasinya Anies Baswedan Yang sering saya beritakan Ini justru saya mau membahas tentang Deklarasi Ganjar Pranowo Kok jadi bahas deklarasi Ganjar? Ya, karena ada kaitannya sama Pak Anies Kok bisa? Sudah, kita simak saja beritanya ya Dari wartaberita.com Pengemudi betor Yang penting amplop sama sembakonya Hati saya tetap Pak Anies Wah, luar biasa Seratusan pengemudi Beca motor di Medan Terlihat semangat mengikuti acara deklarasi Mendukung Ganjar Pranowo Di Taman Teladan Jumat 26 Agustus Beberapa pekan yang lalu ya Usut punya usut Ternyata mereka diiming-imingi Uang dan sembako Ya siapa yang gak mau Kehidupan sedang repot seperti ini Diiming-imingi uang Sembako Ya pasti mau lah Seperti pengakuan beberapa pengemudi betor Yang berhasil diwawancarai Lumayan kalilah bang Kami dikasih uang Minyak Sembako Sama kaos Ujar Junaidi 40 tahun Yang penting Uang sama sembako Kalau kaosnya Buat kain lap Bersihin betor saja Betor itu Beca motor Kalau di Bandung Ada 1-2 Tapi gak lazim Yang biasanya masih tetap dikayu Halnya kainnya tipis Kalau dipakai Takutnya masuk agin pula Taman Junaidi Yang menggeluti Profesi pengemudi betor Sejak 2010 Begitu juga dengan Budi 35 tahun Pria yang sebelumnya Bekerja sebagai security Di pabrik ini Mengaku tidak respek Terhadap sosok ganjar Ambil bantuannya saja bang Kalau sosoknya Cari yang lain sajalah Seperti Anies Baswedan Yang terbukti berhasil Memimpin Jakarta Pungkas Budi Yang selalu mengikuti Perkembangan Anies Lewat medsos tersebut Menurutku Si ganjar terlalu Ompaan Ompaan itu Lebay Tingkahnya di medsos Sama sekali tidak mencerminkan Sosok pemimpin Kritik Budi Sambil dia Menghadiri deklarasi ganjar Wah Cerdas ya Rakyat jelata hari ini Sebelumnya Koordinator wilayah Atau Korwil Ganjar Millennial Center Sumut Yusuf El Pasagala Mengatakan Dukungan para pengemudi betor Untuk ganjar Di landasi Kecitaan mereka Terhadap Seorang pemimpin Yang mampu Membuktikan Keberhasilan Kinerjanya Buktinya Apa ya Kan kalau Membuktikan Ini buktinya Maksud saya Kalau bicara Misalkan Ini Tidak berupaya Membanding-bandingkan Tapi Menggambarkan saja Kalau mau menunjukkan Prestasi gitu Bukti Kinerja Ini buktinya Saya berhasil Membuat Transportasi Yang terintegrasi Saya membuat Beberapa Angkutan Transportasi Moda Masa ini Menjadi gratis Misal Kan itu Buktinya Menurut Yusuf Ganjar Membuktikannya Dengan dipercaya Memimpin Jawa Tengah Selama Dua periode Bukan Bukan itu Kalau dipimpin Dua Tiga Seperti Pak Jokowi Sekarang Ada suara-suara Katanya Dari Pak Jokowi Juga Konon Katanya Pengen lanjut Tiga periode Nanti diubah Undang-undangnya Oleh MPR Tidak gitu Kalau itu Kan bisa Diciptakan Dengan sebuah Prakondisi Dengan Postrute Dengan Framing Dan seterusnya Kan itu Yang berhasil Dijalankan Kemarin-kemarin Tapi itu Tidak benar Sebagai informasi Ganjar Millenial Center Sumut Juga membagikan Bantuan beras Lima kilogram Lima kilo Berapa itu Hampir Seratus ribuan Kali ya Dan Kopi Dan gula Kepada seluruh Pengumuli Bentor Yang hadir Bentor Apa Bentor Yang benar Kayaknya Bentor Eh Bentor Beca Motor Ya itulah Yang sulit Isi hati Itu Sukar Untuk Dibohongi Apalagi Rakyat Jelata Kan Dia jujur Saja Dengan Keadaannya Hari ini Lagi Susah Ada yang Ingin Memberikan Uang Dan Sembako Teh Gula Kopi Ya sudah Datang Saja Rame-rame Satu dua jam Ambil pulang Kan Lumayan Bisa Menutupi Untuk Kebutuhan Hari itu Tapi Memang Bisa Juga Terbeli Ya kalau Dia yang Tidak paham Kalau tadi Kan Bapak Yang Pengembudi Bentor Ini Dia mengikuti Sepak terjang Capres-capres Di media sosial Tapi kan banyak juga Yang gak ngikutin Ya sudah Saya gimana Dikasih tahunya aja Oleh siapa Oleh siapa aja Yang ngasih tahu Nah itu yang repot Sehingga Saya kira kita Juga harus Memberikan edukasi Pada teman-teman kita Di berbagai wilayah Untuk Membiasakan diri Menggunakan Akal sehat Membiasakan diri Memutuskan itu Melalui Proses membandingkan Kan memutuskan itu Sama dengan Membandingkan Antara Pak Ganjar Misalnya ya Pak Prabowo Mbak Puan Anies Baswedan Erik Tohir Ya sudah Dilihat saja Nanti performa Kinerjanya Seperti apa Track recordnya Bagaimana Keberpihakan Kepada rakyat Gawatannya Seperti apa Kan gitu ya Kemudian persoalan Framing Framing Yang disiptakan oleh Para influencer Sekaligus Bazar Itu juga kan Mengerikan ya Politik identitas Disematkan kepada Anies Baswedan Serangannya luar biasa Bertubi-tubi Agak berbeda Kalau ke Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo Itu gak pernah diserang Cuman ketika ada Orang-orang yang Memframing itu Dengan Sebegitu Wahnya Ganjar Pranowo Kan kemudian Kita bertanya Wah ada Sebagaimana Gitu Kalau mereka menunjukkan Hebat prestasinya Prestasinya apa Tunjukkan Mudah saja Begitu Nah lain cerita Kalau Pak Anies Memang luar biasa Itu diganjal Dari mana-mana Bukan diganjar Diganjal Nampaknya Apapun yang terjadi Anies gak boleh Jadi capres Karena sekalinya Jadi capres Peluang dia menang Sangat besar Trendnya terus menaik Nah seperti Kabar yang kita dapatkan Juga dari Masih dari Wartaberita.com Ini fitnah Bazar gagal total Daerah mayoritas Non muslim ini Solid Dukung Anies Presiden Luar biasa ini Berbagai serangan Fitnah Politik identitas Dan isu sara Yang dilakukan Bazar Terhadap Anies Baswedan Terbukti gagal total Hal itu terlihat Dari solidnya Warga di Kabupaten Dairi Sumatera Utara Yang penduduk Mayoritasnya Non muslim Dan kemudian Mendukung Anies Menjadi Orang nomor satu Di negeri ini Luar biasa Kemarin Baru saya angkat Itu 70 Pendeta Mendeklarasikan Mendukung Anies Baswedan Dari Sumatera Utara Juga Tapi lain daerah Kayaknya Artinya Masyarakat Sudah memiliki Pemahaman politik Yang lebih maju Dan cair Tidak lagi Terpolarisasi Dengan isu-isu Agama Dan suku Kata Sekjen DPP Sobat Anies Arini Sumardi Seperti dilansir Dari KBA News Arini juga Mengaku Bangga Dan terkesan Atas berdirinya Relawan Sobat Anies Di daerah Penghasil Kopi tersebut Dimana Kepengurusan Inti DPD Sobat Anies Kabupaten Dairi Pun Telah terbentuk Ia berharap Kepengurusan Dan relawan militan Yang sekarang Pangkatnya sudah naik Bukan lagi Relawan Anies Tapi pejuang-pejuang Anies Luar biasa ya Salam ya Dari komandan Komando Menangkan Anies Baswedan Lebih lanjut Arini meminta DPD Sobat Anies Dairi Segera menyusun Langkah taktis Juga terukur Guna pemenangan Anies Baswedan Soal program-program Hendaknya juga Persuasif Masyarakat Sedang lelah Dengan suhu Perpolitikan nasional Dan kondisi bangsa Yang semakin Carut-marut Apalagi dengan Kenaikan harga BBM kemarin ya Masyarakat Perlu digembirakan Dengan berita-berita Baik dan harapan Yang selalu ada Dari sosok Anies Baswedan Masya Allah Menurut pantauan media Baliho-baliho Bergamar Anies Baswedan Gagah berdiri Di setiap sudut Kabupaten Dairi Mudah-mudahan Disusul oleh Kabupaten-kabupaten Yang lain Kami pun sama Dari Bandung Awal berdirinya Komandan Ini sudah Menyebar Di lebih dari Sepuluh provinsi Di Indonesia Jakarta Jawa Tengah Jogja Jawa Timur Lampung Sulawesi Beberapa daerah Di Kalimantan Sudah bergabung Dan kita Akan terus Berupaya Dengan cara-cara Yang konstitusional Untuk memperjuangkan Anies Baswedan Menjadi Presiden Indonesia 2024 24 Terima kasih Terima kasih.